Polisi menangkap enam warga pelaku pengroyokan yang menewaskan bos rental di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Jumlah tersangka kini bertambah menjadi sepuluh orang. Bertambahnya jumlah pelaku amuk warga yang menewaskan bos rental mobil di Sukolilo, Kabupaten Pati ini disampaikan ke Polda, Jawa Tengah. Irjen Polisi Ahmad Lutfi dalam keterangan pers pada Sabtu sore di Lobby Gedung Mapolda, Jawa Tengah. Tim gabungan subdi Jatan Raspolda bersama Satreskim Polresta Pati disebut telah menangkap enam orang tambahan yang terlibat dalam penganiayaan, yang merupakan warga setempat saat bersembunyi di hutan dan kebun. Dari pemeriksaan sementara tersangka memiliki beragam peran diantaranya mengambil alih kedaraan, menghentikan kedaraan, menendang perut, hingga memukul dengan batu. Pemeriksaan penggemaran ini akan memberikan efek deteran untuk merubah image bahwa tidak boleh masyarakat kita itu melakukan main tanggung sendiri. Oleh karena itu, ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Polda, Jawa Tengah berkomitmen tidak ada masyarakat, bahkan organisasi masyarakat yang melakukan tindakan keklusi. Kita akan melakukan upaya paksa, tangkap dan tahan. Karena kita sudah mengantongi beberapa nama-nama yang itu sudah bukti permulaan cukup untuk kita lakukan upaya paksa.